Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Tim bola volley putri, Jakarta Pertamina Enduro, menciptakan kejutan saat melakoni pertandingan pembuka pada babak final 4 Pro Liga 2024. Pertamina Enduro sukses menumbangkan Jakarta Bin untuk pertama kalinya pada musim ini setelah mendominasi pertandingan selama 4 set. Berlaga di Gor Indor Bungtomo, Surabaya, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024, Hani Budiarti CS menang atas Megawati Hangestri Pertiwi DKK dengan skor 3-1. Laga dibuka dengan skor imbang pada 1-1. Bin lebih dulu membuka jarak keunggulan menjadi 2 poin berkat Spike Megawati dari posisi 2 tak mampu dibendung. Pertamina Enduro merespons dengan baik untuk berbalik memimpin menjadi 5-4 setelah mencetak 3 angka beruntun. Hani Budiarti, Ivana Vanjak dan Polina Semanova terus memberikan tekanan terhadap pertahanan Bin. Ivana Vanjak tampil cukup baik di awal-awal laga dengan berada di rotasi di posisi 4. Namun, Bin berhasil menyamakan kedudukan pada skor 7-7 setelah ketinggalan 5-7. Situasi berbalik untuk keunggulan Bin pada technical timeout pertama setelah servis S yang dicatatkan Kenia Karkasis Opon. Bin mampu memimpin 2 poin pada skor 13-11 berkat serangan yang dilepaskan pemain asing mereka yakni Karabajema. Spike Megawati yang menghasilkan touch out berhasil membawa Bin unggul 16-12 pada technical timeout kedua. Meski begitu, Pertamina Enduro kembali mampu membalikkan keadaan setelah mencetak 4 poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 16-16 lewat servis dari Rara. Pertamina bahkan berbalik unggul menjadi 2 poin pada skor 21-19 lewat kecerdikan Polina Semanova yang berada di lini serang. Pertamina Enduro masih memimpin pada skor 23-21. Bin menyamakan kedudukan di 23-23 lewat Monster Blob yang dilakukan Rika Dwi Latri. Namun, Pertamina mencetak set poin duluan berkat kesalahan servis dari Karabajema. Satu spike error dari Megawati yang melebar, akhirnya kemenangan set pertama berhasil diraih Pertamina. Ini menjadi pertama kalinya bagi Bin untuk kalah set dari Pertamina Enduro. Pada dua pertemuan di babak reguler, Bin selalu menang 3-0 atas Pertamina. Pada set kedua, Pertamina mendapatkan banyak keuntungan berkat beberapa kali error yang dilakukan pemain Bin untuk memimpin pada skor 75. Megawati sudah melakukan kesalahan dua kali melalui servis dan spike. Kenia Karkasis pun juga melakukan kesalahan dalam serangan. Atak error yang kembali dilakukan Megawati membuat Bin tertinggal 3 angka 5-8 pada teknikal timeout pertama. Bin membuka asa setelah mereka mampu membuat pertandingan berjalan ketat setelah menyamakan kedudukan pada skor 21-21. Namun, resif mereka yang masih jauh dari sempurna mempersulit upaya mereka pada akhir set kedua, Pertamina umbul lagi pada skor 23-21. Satu dik yang gagal dari Yulis Indahyani dalam upaya menahan serangan Ivana Vanjak membuat Pertamina mencetak set point pada skor 24-22. Kenia Karkasis menjaga asa Bin sekali lagi. Namun, kesalahan servis dari ex pemain tim Nascuba kemudian membuat Pertamina Enduro menggandakan keunggulan set. Memasuki set ketiga, permainan antar lini dari Bin masih belum cukup membaik setelah beberapa kali melakukan kesalahan. Pertamina mampu mengancam jelang akhir set ketiga setelah memangkas ketertinggalan menjadi satu angka saja pada skor 22-23. Meski begitu, Bin berhasil keluar dari tekanan untuk menggondol dua poin berikutnya sekaligus memaksa pertandingan berlangsung lebih lama. Bin berusaha menjaga momentum dengan lebih dulu membuka keunggulan 4-2 pada set berikutnya. Namun, kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan pemain Bin membuat situasi lebih mudah bagi Pertamina Enduro untuk berbalik unggul hingga skor 8-6. Bin tidak menyerah, mereka berhasil mencetak 4 poin beruntun untuk memperkecil skor menjadi 16-17. Pertamina Enduro mencoba keluar dari tekanan dengan memperlebar skor lagi menjadi 21-18. Servis error dari pemain Bin, Rika Dwi Latri menghasilkan make point untuk Pertamina dengan skor 24-21. Kenya masih menjaga asa untuk Bin, tetapi Spike menyelam dari Honey Budiarty akhirnya menyudahi laga. Di sektor putra, Palembang Bangsumsel Babel, lagi-lagi menjadi mimpi buruk bagi Rifan Nurmulki DKK pada laga pertama babak final for Proliga 2024. Palembang Bangsumsel Babel sukses mengandaskan Jakarta STI NBIN lewat pertandingan 4 set dengan skor akhir 1-3. Hasil yang sekaligus membuat STI NBIN belum pernah menang atas Bangsumsel Babel dalam 3 kesempatan pertemuan pada Proliga 2024. Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Setelah Fanya Buki League Red Sparks kembali rekrut lagi Opposite Heater baru, bagaimana dengan nasib Megawati Hangestri? Berikut berita informasi update-nya untuk aktif. Pada bursa transfer Liga Volley Korea, Daejon Red Sparks mendapatkan 2 amunisi baru dengan bergabungnya Lee Ye Dam dan Sin Engji yang bermain untuk Express Y High Pass musim lalu. Kehadiran Lee Ye Dam dan Sin Engji diharapkan bisa menambal posisi yang ditinggalkan oleh beberapa pemain. Pasalnya, pada musim depan Red Sparks harus kehilangan sejumlah pemain penting mereka di musim lalu. Diawali dengan Lee Soyang yang memilih menyeberang ke IBK Autos musim depan dan Giovanni Milana yang memutuskan untuk pulang kampung ke Amerika. Selain itu, Red Sparks juga harus kehilangan middle blocker senior mereka Han Song Yi yang memutuskan untuk pensiun di akhir musim lalu. Maka kehadiran dari Lee Ye Dam diharapkan bisa menambal pos yang ditinggalkan Han Song Yi mengingat dirinya bermain di posisi middle blocker. Selamat datang Lee Ye Dam. Sin Engji, mohon berikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada kedua pemain yang akan main bersama Red Sparks mulai musim ini. Tulis Red Sparks dalam unggahan terbarunya. Namun yang menjadi sorotan justru bergabungnya Sin Engji yang berposisi sebagai opposite hitter. Pasalnya, dengan kedatangan Sin Engji, membuat posisi opposite hitter di Red Sparks menumpuk. Hal itu lantaran, Red Sparks sebelumnya sudah mendatangkan Megawati Hangestri dan Fanya Bukilik lewat program draft dari Kock. Kita tahu jika Fanya Bukilik dan Megawati Hangestri merupakan pemain yang berposisi sebagai opposite hitter. Di sisi lain, Red Sparks sendiri masih membutuhkan seorang outside hitter setelah kepergian dari Giovanni Milana. Hal itu memunculkan spekulasi jika Megawati Hangestri akan berubah posisi untuk musim depan. Terkait hal tersebut, Kohijin pun akhirnya mengungkapkan rencana terkait duet Mega dan Fanya musim depan. Sebelum pemilihan Fanya pada draft pemain asing Kovo, Kohijin memberikan pernyataan jika Mega yang musim lalu bermain di posisi opposite hitter sudah sangat jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan dirinya menilai jika kemampuan bertahan Megatron sedikit demi sedikit bertambah saat bermain sebagai outside hitter. Hal itu membuatnya yakin jika Mega lebih cocok untuk digeser ke posisi outside hitter yang membutuhkan kemampuan menyerang dan bertahan seimbang.